Yorobun, annyong, otoknya jenisnya, jal cinesi cu Hai, ketemu lagi dengan saya Raya Sam Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang aso, oso yang diartikan dan atau karena tapi lebih baik nanti diartikan karena sih tapi kalau nggak tergantung kalimatnya gimana gitu, ini ditempelkan pada kata kerja kita lihat cu, gimana sayang boknya atau cara pakainya Nah, untuk cara pakainya jadi kata kerja baru di belakangnya tambahkan aso atau oso ingat ya, dannya dibuang dulu baru ditambahkan Sekarang kita lihat cara penerapannya dalam kata kerja Nah, yang pertama ada aso ini dipakai untuk kata kerja yang berharian vokal A dan O ingat ya, aso hanya untuk kata kerja yang berharian vokal A dan O Nah, gimana contohnya? Kita lihat cu yang pertama ada kata dan ini dibuang nih, tinggal K kan Nah, ini kan A ketemu A nih ingat, kalau udah A ketemu A kalau A udah ketemu A, tulis aja celah satunya karena kan sama aja nih Nah, jadi digabungin aja jadinya K aja gitu, jadinya kaso kaso yang artinya bisa diartikan dan pergi atau karena pergi gitu mudah kan? kita lihat contoh berikutnya yuk Nah, contoh selanjutnya ini ada oda odanya dibuang nih, tinggal O nah, ini kan beda nih vokalnya nah, jadi ini digabung ya antara O dan A jadinya ini O, ini A jadinya W gitu tambahkan aja so belakangnya udah, tambahkan so belakangnya jadinya W yang bisa diartikan karena datang atau dan datang gitu jelas ya yang kedua ini sebenarnya semua nanti ke sini sih O ini dipakai untuk kata kerja beradaan vokal selain A dan O jadi intinya sebenarnya kalau kata kerja selain vokal A dan O maksudnya pakai O semua sih nah, gimana cara pemakaiannya kita lihat gini ini saya kasih keterangan nih jadi selain vokal A dan O A, A dan O ya sudah U, O, E nah, nanti disini untuk yang I tanpa bacim dan hada itu ada spesial sendiri tapi sebenarnya dia tetap basicnya adalah dari osol gitu untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yuk lihat contohnya ada mokta adanya dibuang nih berarti kan ini akhirnya konsonan kan langsung aja karena ini gak ketemu tambahkan menjadi tambah aja langsung jadinya mokoso ya, mokoso yang artinya sudah, eh sorry karena makan atau dan makan gitu kita lihat contoh selanjutnya yuk ada B, U, D D aja dibuang nih nah ini kan U ketemu O jadi digabung jadinya P, D, U tambah O pewo baru belakangnya tambahkan iya tambahkan so yang jadinya pewo so bisa diartikan dan berlatih atau karena berlatih seperti itu jelas ya sekarang kita masuk yang untuk I tanpa bacim dan hada tiga ini ada yoso ini digunakan untuk kata kerja yang berakhiran i tanpa bacim gitu kita lihat cik contohnya kata kerja i tanpa bacim itu misalnya kayak gini nih kan Mas Sida adanya dibuang nih nah dibawahnya si ini gak ada konsonan kan nah ini yang tanpa bacim berarti maksudnya tanpa konsonan bawah gitu sekarang kan Mas Sida nih sebenarnya yuk ini asal katanya dari kata L dari huruf dari huruf O yang bertemu i jadinya dia yuk nah untuk lebih simpel makanya saya langsung buat disini jadinya yoso gitu jadi nanti setiap kata ketemu kata kerja tanpa bacim i-nya ini langsung dibuang aja atau ditedekan atau langsung dibuang jadinya yuk gitu belakangnya tambahkan so jadinya Mas Sida tambah yoso atau tambahin oso itu menjadi ma-sho-yo eh sorry yang artinya karena minum atau dan minum gitu aja sih intinya tuh bisa ya ini adalah i tanpa bacim dan dibuang nah i-nya ini langsung aja gantinya yuk ini gitu jadinya gimana ini ya ini seolah-olah nanti disini ada langsung jadinya yuk gini ya seolah-olah ini kita pindahkan yuk ini jadinya ki-da-rio-so ki-da-rio-so yang artinya karena menunggu atau dan menunggu gitu simple ya semoga paham yang terakhir ini ada he-so dipakai untuk kata kerja yang berairan dengan hada ini gampang banget sih yuk langsung kita lihat contohnya kita masuk contohnya jadi simple banget sih pakai he-so itu kan untuk kata kerja yang berairan hada intinya gini setiap ada kata hada hadanya itu langsung diganti aja dengan kata-kata he-so udah sesimpel itu doang jadi il hada tambahkan he-so langsung aja jadinya il he-so udah selesai il he-so ini artinya dan bekerja atau karena bekerja udah simple kan satu contoh lagi yuk nah satu contoh lagi ada sarang hada nih sedahnya dibuang hadanya langsung aja digantiin he-so jadinya sarang he-so yang artinya karena mencintai atau dan mencintai udah selesai kita masuk contoh kalimat yuk nah sekarang kita masuk contoh kalimatnya jadi gini untuk a-so-so ini sendiri kan diartikan dan atau karena yang pertama bisa diartikan dan jika dia menyatukan dua kalimat dan perlu diingat ya teman-teman kalimatnya itu harus berurutan waktunya dan dilakukan dalam waktu yang berurutan juga jadi setelah melakukan hal pertama biasanya hal kedua diikut-mengikutinya harus seperti itu kalau tempatnya beda berarti dan waktunya beda berarti dia bukan pakai a-so-so tapi pakainya go nah jelas ya sekarang kita lihat kalimat ini yuk ke mal dan bertemu teman jadinya kan beg kwa jom beg kwa jom me pergi kan kada nah adanya pergi kan hilang tambahkan so ya pe kwa jom me kaso baru bertemu teman jadi dia disini langsung ketemu temannya di mal ya cinggur man nayu pe kwa jom me kaso cinggur man nayu pergi ke mal dan bertemu teman jadi ini berurutan ya tempatnya jadi kalau dia gak ke mal pasti dia gak ketemu teman ini waktunya berurutan tempatnya juga yang sama seperti itu disini jadi so diartikan dan contoh kalimat yang a-so-so itu diartikan karena misalnya karena perut sakit mau pergi ke rumah sakit jadinya ee beg ke apeda sakit ya apa nah karena dia berubah nih apa so beg apa so terus rumah sakit piongwon piongwone mau pergi ke rio ke hamnida atau ke rio ke heo beg apa so piongwone ke rio ke heo karena perut sakit mau pergi ke rumah sakit jadi ini tempatnya berurutan kan maksudnya waktunya berurutan terus masih dalam waktu yang sama seperti itu sekian dulu materi kita hari ini tentang a-so-so yang bisa diartikan dan atau karena tergantung kalimatnya ya semoga bisa membantu teman-teman yang sedang dalam proses belajar bahasa korea ya oke deh sampai jumpa di video selanjutnya kalau memang kalian rasa video ini bermanfaat jangan lupa untuk like komen dan share ya video ini sehingga makin banyak orang yang tahu kalau gitu terima kasih kamsahamnida taumetomana yo annyeong selamat menikmati terima kasih